Budaya Arab atau Budaya Timur Tengah memang terbilang cukup asing di dalam serial-serial anime jika dibandingkan dengan beberapa budaya-budaya lainnya seperti misalnya budaya Jepang dan juga Eropa namun bukan berarti budaya-budaya Arab dan Timur Tengah tidak bisa kita temukan di dalam serial-serial anime salah satu anime yang mengangkat tema utama tentang budaya Arab dan juga Timur Tengah adalah anime yang akan kita bahas pada pembahasan video kali ini yaitu anime yang berjudul Shoukoku no Altair tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasan kita kali ini tentang anime berjudul Shoukoku no Altair Shoukoku no Altair adalah serial anime yang diadaptasi dari serial manga buatan Kato no Kato yang dirilis pada musim panas tahun 2017 manganya sendiri telah terbit dari tahun 2007 dan hingga saat ini telah menghasilkan sebanyak 29 volume dan telah tamat pada tahun 2023 kemarin ceritanya sendiri mengambil setting sejarah persaturan politik antara kekhalifahan Turki Usmani dan juga kekaisaran Romawi Suci sebelum Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki pada tahun 1453 Masihi konflik dalam manganya ini pun tidak jauh berbeda dan berpusat pada konflik panas kedua kerajaan tersebut dalam sejarah aslinya saya sendiri baru mengetahui judul manga ini secara tidak sengaja dan dan bisa dikatakan sudah cukup lama juga sih jadi pada saat itu ceritanya saya berkunjung ke forum LX Media Level Comic yang merupakan situs diskusi yang disediakan oleh penerbit LX Media Komputindo dan sepertinya forum diskusi tersebut telah mati saat ini karena sepi pengunjung sepertinya jadi kita tidak bisa menikmati lagi forum-forum diskusi tentang para penggemar-penggemar komik khususnya penggemar komik terbitan LX Media di sebuah forum diskusi internet singkat cerita saya pada saat itu bertemu sebuah judul yang direkomendasikan oleh member-member dari forum tersebut dan memang banyak sekali orang-orang yang merekomendasikan manga ini karena bisa dibilang memang manga ini cukup keren dari temanya saja sudah sangat-sangat berbeda dari yang lainnya karena dia mencampurkan antara kultur Timur Tengah dengan perpaduan intrik-intrik konflik politik Soko Kuno Altair sendiri menceritakan tentang sang karakter utama bernama Mahmud Tughril Bey remaja 17 tahun yang baru saja diangkat menjadi seorang Pasha alias bisa dikatakan seperti layaknya anggota Dewan di Parlemen Kerajaan Turki dia sendiri diceritakan sebagai seorang Pasha termuda di dalam sejarah Storrasi Turki namun sebagai seorang Pasha ia langsung dihadapkan oleh situasi konflik politik antara negaranya dengan kekaisaran Balcayn yang tampak sedang mengusahakan melakukan kemartiran dan memanaskan genderang perang guna bertujuan untuk menjajah Turki dari jalan perang yang mereka lakukan perang dingin antara Storrasi Turki dan kekaisaran Balcayn pun sebenarnya juga sudah lama terjadi dan konflik ini menjadi semakin tajam setelah 12 tahun yang lalu Balcayn melakukan penyerangan militer kepada Turki dan peperangan itu berakhir dalam beberapa bulan saja dengan menghasilkan sebuah kemenangan dari Turki Storrasi namun perang itu membawa duka yang mendalam bagi Mahmud karena karena pada perang itu ibu Mahmud terbunuh oleh pasukan Balcayn yang sedang berpatroli di sekitar rumah Mahmud dan karena ibunya meninggal ia akhirnya dipungut alias diasuh oleh seorang Pasha senior dalam pemerintahan Turki yaitu yang bernama Halil Pasha dan Halil Pasha bisa dikatakan sangat-sangat sayang kepada Mahmud dan menjadikannya bagaikan seperti anaknya sendiri namun karena kejadian tragis itulah Mahmud menjadi seorang yang bisa dekatakan sangat membenci perang dan lebih menjadi pencinta damai dan bertekad untuk bisa mencegah semua bentuk peperangan dengan jalan politik karena itulah ia sejak kecil telah bercita-cita untuk menjadi seorang Pasha dan memasuki sekolah kadet perjuangan ia masuk ke sekolah kadet memang tidak sia-sia karena ia akhirnya lulus di usia 12 tahun dengan nilai tertinggi diantara teman-temannya untuk kalian ketahui sendiri Pasha sebenarnya adalah bisa dikatakan seorang dewan parlemen yang memiliki peran penguasaan pada salah satu provinsi di Storasyi Turki dan mereka diberi wewenang untuk memilih vali untuk provinsi yang berada pada naungannya jadi bisa dikatakan dewan-dewan ini adalah seperti ayatnya gubernur yang menguasai satu wilayah namun di dalam wilayah tersebut mereka berhak memilih satu vali yang memerintah daerah kekuasaannya tersebut vali disini seperti layaknya seorang wali kota di suatu wilayah spoiler alert bagi kalian yang belum mengikuti serial ini sebenarnya Mahmud sendiri pada akhirnya diangkat menjadi menti luar negeri yang bertugas melakukan segala sesuatu pada negara di luar Turki tanpa mengandalkan segi militer dan mengutamakan negosiasi dan perdagangan guna memutar balikan atau membatasi gerak kekaisaran balterain yang sedang bersiap dan bernapsu untuk menjajah Turki dalam beberapa episode Mahmud selalu didampingi oleh satu ajudannya yaitu yang bernama Kiros yang berasal dari negara Poinic yang di dalam cerita ini adalah sebuah negara paling strategis di benua sentro dan negara tersebut memiliki peradaban kuno dan merupakan pusat perdagangan selama hampir 3000 tahun lamanya Kiros sendiri adalah anak tertua dari kisar Poinic tapi ia lebih memilih menemani dan menjadi ajudan Mahmud dalam menjalankan misi politik yang dilakukannya selain Kiros ada juga ajudan Mahmud lainnya yang bernama Abriga dia merupakan budak sekaligus pengawal dari Mahmud yang Mahmud beli dari negara perdagangan bernama Negara Fenedik Bukan hanya dari segi cerita saja yang menurut saya menarik dan berbobot tapi juga dari segi sejarah dan trivia juga sangat membuat kita penasaran setelah saya menelusuri beberapa referensi forum dan wiki ternyata ada beberapa karakter-karakter dan situasi di dalam anime ini yang benar-benar ada di dalam kehidupan nyata dan tercatat dalam sejarah seperti misalnya sebutan Pasha dalam serial ini benar-benar ada dalam sistem parlement administrasi pemerintahan kekhalifahan Turki Usmani lalu selain gelar Pasha, nama-nama par Pasha ini juga ternyata benar-benar ada di dalam sejarah nama-nama seperti misalnya Halil Pasha, Zagonas Pasha dan juga Mahmud Pasha mereka ini adalah Pasha-Pasha yang benar-benar ada pada zaman kekuasaan Mehmed II atau yang lebih kita kenal dengan sebutan nama Muhammad Al-Fatih dan bukan hanya nama saja tapi sifat dan watak karakter-karakter mereka tersebut sangat-sangat mirip dengan tokoh aslinya dalam sejarah walaupun karakterisasi mereka tersebut disebabkan oleh motivasi yang berbeda dengan sejarah aslinya Zagonas Pasha sendiri tercatat menuliskan tinta emas dalam catatan sejarah Islam dia adalah seorang mualaf yang berasal dari Yunani namun ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa ia berasal dari Albania lalu dia direkrut dalam kesatuan Yuni Sheri yaitu sebuah pasokan khusus yang dibentuk oleh kekhalifahan Turki Usmani di Yuni Sheri inilah dia mendalami ilmu agama Islam, ilmu politik dan militer lalu di suatu masa ia ditunjuk menjadi mentor sekaligus penasehat khalifah Muhammad Al-Fatih ketika menjelang sebelum penaklukan Konstantinopel ia diangkat menjadi Pasha dan ia sangat berperan dalam perencanaan penaklukan Konstantinopel pada saat pengepungan Konstantinopel dia bertukas mengepung benteng bagian utara dan pasukannya lah yang pertama kali menjebol benteng Konstantinopel dalam sejarah yang paling dikenal dan paling dikenang dalam penaklukan tersebut adalah salah satu momen dimana ia berdebat dengan Halil Pasha dalam perencanaan penaklukan Konstantinopel yang terkenal sebagai sebuah perdebatan yang paling menentukan dalam penaklukan tersebut dimana seperti yang kita ketahui bahwa Halil Pasha merasa putus asa dan menyarankan kepada Sultan Mehmed alias Muhammad Al-Fatih untuk membatalkan rencana penaklukan tersebut namun Zaganos dengan sedikit marah dan menggebu-gebu yang sehingga hal tersebut membuat malu Halil Pasha dengan argumen yang menggetarkan hati Sultan dan para Pasha-Pasha yang ada di sana ia menggeberk meja dan memaksa sang Sultan untuk tetap melanjutkan rencana penaklukan Konstantinopel itulah sedikit catatan sejarah tentang Zaganos Pasha dan juga Halil Pasha Terima kasih telah menonton!